Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanjung Pinang Bintan mengimbau seluruh masyarakat Kepri, khususnya kota Tanjung Pinang, untuk mewaspadai perubahan cuaca. Hal ini disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Tanjung Pinang pada Senin 31 Juli. Menurut perakirawan cuaca BMKG Tanjung Pinang Bintan, saat ini provinsi Kepulauan Riau sering terjadi perubahan cuaca yang secara tiba-tiba bahkan ekstrim terjadi. Untuk itu dihimpau masyarakat untuk tetap waspada dan antisipasi akan cuaca yang berubah-ubah tersebut. Selanjutnya pagi hingga siang hari di kota Tanjung Pinang diperkirakan turun hujan ringan hingga lebat disertai petir. Namun untuk malam cuaca berawan hingga dini hari, perakirawan BMKG Tanjung Pinang Bintan meminta masyarakat agar lebih waspada akan angin kencang bahkan hujan disertai petir. Terutama untuk beberapa perairan di daerah Kepulauan Riau yang memang saat ini tengah terjadi gelombang tinggi. Arah angin permukaan Tenggara ke selatan kecepatan angin antara 5 sampai 35 km per jam. Untuk suhu udara berada di 25 sampai 32 C. Sementara kelempapan udara berada di kisaran 65 sampai 95 persen. Untuk ketinggian gelombang signifikan perairan Tanjung Pinang 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Perairan Batam 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Perairan Karimun 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Perairan Bintan 1,0 sampai dengan 2,5 meter. Perairan Lingga 1,0 sampai dengan 2,5 meter. Perairan Anambah 1,0 sampai dengan 2,5 meter. Dan perairan Natuna 1,0 sampai dengan 2,5 meter. BMKG Tanjung Pinang Bintan menghimbau waspada adanya gelombang tinggi di wilayah perairan timur dan utara Pulau Bintan maksimal mencapai 2,5 meter. Ramadhan Syah, TV Kepri dari Tanjung Pinang, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.